Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang akan sebentar lagi diberlakukan di daerah Kabupaten Bandung yaitu pengawasan pergerakan nolintas di wilayah Kabupaten Bandung pada masa pembatasan sosial juga berskala besar yang insya Allah akan mulai hari besok ya tanggal 22 April nah ini yang perlu diketahui yang pertama landasan hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang kebatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan korona virus disis atau COVID-19 Permen kesehatan RI nomor 9 tahun 2020 tentang kebatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan korona virus disis 2019 2019 terus peraturan menteri perhubungan RI nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegaran penyebaran COVID-19 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pengawasan pergerakan nolintas pada masa PSBB yang pertama adalah pengawasan pergerakan nolintas di 16 lokasi atau checkpoint kegiatan dua adalah patroli di 7 kecamatan yang menjadi zona merah COVID-19 jadi hati-hati ya yang ada di di daerah tertentu ya karena di Kabupaten Bandung ini dilaksanakan secara parsi atau sebagian nah ini eh pengawasan pergerakan nolintas yang akan dilakukan perusahaan perhubungan yang pertama jalan jalan nanjung ya ini hati-hati jangan lupa pakai masker yang pakai kendaraan dan pakai sorun tangan kemudian tidak boleh berboncengan kepada yang selain serumah kemudian pada kendaraan itu harus setengahnya ya dari kapasitas yang sebenarnya yang pertama jalan nanjung kemudian jalan Cibolerang TKI 2 kemudian jalan Koko Sareang jalan Cibadudut jalan Raya Banjaran jalan Silimangit jalan Muhammad Toha jalan Bojong Soang kemudian jalan Renca Ekek jalan Laso Cipara jalan Cimenyan jalan Cilengkram jalan Raya Nagreb jalan Cijapati Jalan Cikancung jalan Raya Cipatik Patrol jalan Kamojang Ibun nah di tiap-tiap ini ada ininya ya ini daerah-daerah yang akan menjadi checkpoint ya checkpoint penjagaan dari pihak kepolisian dan pihak perhubungan sudah tadi dibacakan ya ini nah yang menjadi perhatian pada saat pelaksanaan pengawasan pergerakan lintas yang pertama adalah sepeda motor berbasis aplikasi tidak boleh membawa penumpang hanya diperbolehkan mengangkut barang dan menggunakan masker salung tangan kemudian akan tetapi dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepanjangan masyarakat dan kepanjangan pribadi sepeda motor dapat mengangkut penumpang dan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut yang pertama aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB kemudian melakukan disinfeksi ya disemprot kendaraannya dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan terus menggunakan masker dan salung tangan terus tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit kemudian sepeda motor pribadi wajib menggunakan masker dan salung tangan kemudian kendaraan pribadi berperlukan dibatasi 50% dengan tetap menerapkan physical distancing ya kemudian kendaraan umum berpenumpang dibatasi 50% dengan tetap menerapkan physical distancing kemudian penumpang kendaraan umum atau pribadi beserta pengundi wajib menggunakan masker jangan lupa pakai masker penumpang kendaraan umum dan pribadi dilakukan pengecekan suhu tubuh nah rencana bertindak yang pertama adalah tindakan mengendapatkan cara pura penting edukatif jadi diperingatkan dulu melakukan pemeriksaan pengecekan penumpang pada kendaraan akunan penumpang umum pribadi sepeda motor dan akunan barang kemudian memberikan informasi kepada warga masyarakat pengguna jalan bahwa mereka memasuki di wilayah PSBB sehingga berlaku peraturan PSBB memberikan tindakan terukur tegas dan humanis kepada warga masyarakat yang melakukan pelanggaran PSBB dengan tahapan pemberian hembauan teguran simpatik tindakan tegas yang kelima melakukan pengaturan lalu lintas api berat terjadi kepada tanda kemacetan 6 melakukan koordinasi dengan instasi terkait nah kegiatan 2 itu patroli di 7 kecamatan nah ini 7 kecamatan yang akan diadakan patroli supaya PSBB ini berlaku ya dilaksanakan yang pertama kecamatan marga asi kemudian kecamatan marga hayu kecamatan cimenyan cilengkrang cilenyi bojong soang dan daya kolot jadi akan dilakukan patroli ya 2 orang per kecamatan nah kita lihat aktivitas yang dilarang saat PSBB yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah dan universitas kemudian kegiatan peribadatan di rumah ibadah kemudian menutup seluruh fasilitas umum pusat perbelanjaan tempat hiburan milik pemerintah maupun umum taman balai pertemuan, ruang RPTRA, ruang terbuka hijau ya gedung olahraga dan museum museum ya kegiatan sesuai budaya juga tidak diperkenankan resepsi pernikahan dan pesan hidangan tidak boleh berkurung di luar ruangan maksimal harus 5 orang terus kapasitas penumpang di kendaraan umum maupun pribadi maksimal 50% kemudian makan di restoran atau tempat makan umumnya hanya boleh untuk take away atau dibawa pulang jadi gak boleh makan di tempat restoran atau tempat fast food ya seperti McDonald, KFC dan yang lainnya kemudian kegiatan yang diperbolehkan saat PSBB yang pertama adalah sektor kesehatan seperti puskesmas rumah sakit dan lain-lain kemudian sektor pangan makanan dan minuman kemudian sektor energi seperti air, listrik, gas, pompa bensin kemudian sektor komunikasi baik jasa komunikasi sampai media komunikasi kemudian sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal kemudian kegiatan logistis di distribusi barang kemudian kebutuhan kesehatan retail seperti minimarket dan sualayan seperti warung atau pekelontong yang memberikan kebutuhan warga kemudian sektor industri strategis yang ada di Kabupaten Bandung kemudian dari peribarang nah itulah penjelasan tentang PSBB tentang pengaturan lalu lintas di kawasan Kabupaten Bandung semoga wabah virus Corona ini segera berakhir di negara kita dan kita bisa beraktifitas seperti biasa sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh